Hakikat syariat mesti kita tegas Apa hakikat, apa syariat Hakikat perkara Bahwa hakikat perkara semua makhluk Itu buatan Allah, itu yang namanya hakikat Hakikat itu segala sesuatu Keberadaannya diadakan oleh Allah Dan tidak adanya pun ditidakadakan oleh Allah Semua yang ada karena Allah menghendaki itu berada Semua yang tidak ada karena Allah menghendaki itu tidak ada Itu yang disebut hakikat Lebih fokus lagi hakikat yang terkait Melekat kepada diri bahwa saya Dan apa yang sedang terjadi pada diri saya Itu adalah kehendak Allah Bukan kehendak di luar Allah Dan Allah mengadakannya tanpa ada intervensi pihak manapun Syariat Syariat adalah Sesuatu yang harus dilakukan Sesuatu yang harus dijalankan Sesuatu yang harus dilangkahi, dipegang, diuncapkan, didengar, dilihat Syariat itu sesuatu Kaki berjalan, tangan memegang, mata memandang, otak berfikir Itu namanya syariat Dalam istilah tawhid Hakikat Adalah Sesuatu yang harus tertanam rapat dan dalam Dan syariat sesuatu yang harus dilakukan Kenapa harus dilakukan Karena itu perintah Untuk menghargai Keadaan syariat Standarisasi ini Untuk apa? Karena Hidup kita diperintah oleh Allah untuk beribadah Hidup ini diperintah oleh Allah untuk ibadah Ibadah itu Ada dua Ada ibadah yang memakai waktu Inna solata kanat alal mu'minina kitabam maukuta Inna solata sesungguhnya solat Kanat alal mu'minina diwajibkan untuk mu'minin Ma'akitaban maukuta Ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang memakai waktu Duhur Asar Maghrib Isa Subuh Duhat Tahajud Kutiba alaikum musyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'alakum tatta'kun Diwajibkan kepadamu untuk berpuasa di bulan Ramadan Puasa wajib di bulan Ramadan Walillahi ala nasehi julbait manista to'a ilahi sabila Diwajibkan bagi yang isti to'ah untuk melaksanakan ibadah haji di bulan haji Jadi kewajiban-kewajiban yang memakai waktu Dua Ada kewajiban yang dibawa oleh waktu Ada ibadah karena melaksanakan perintah dan perintah itu dibawa oleh waktu Ada perintah yang dibatasi dengan waktu Ada perintah yang dibawa oleh waktu Mana yaitu empat pilar tadi Empat pilar yang malam kita sampaikan Sukses dihaja, sukses dihaja, gagal dihaja, gagal dihaja Dasarnya dua Wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala Kadar Kadar itu adalah takdir Takdir itu adalah keputusan Allah Di dalam rukun iman isinya ada dua Wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala Cuma dua Satu sarun, yang kedua khairun Yang satu kondisi baik, yang kedua kondisi buruk Lamun tecager, kering Lamun teuntung, rugi Lamun te diluhur, dihanap Yang dua, terbagi dua Satu, ada proses sesuai dengan ikhtiar Sukses dihaja Kedua, ada proses yang tidak sesuai dengan ikhtiar Yang kita bahas adalah bisa disebut Amrun khairikun lil'adad Kejadian luar biasa Atau dua adalah gagal Gagal terbagi dua Ada gagal disengaja, ada gagal tidak disengaja Maka ada empat mencari surga Dalam perintah yang dibawa oleh waktu Pertama, perintah ada yang memakai waktu Dua, ada yang dibawa oleh waktu Perintah yang memakai waktu Seperti sholat, puasa ramadhan Melaksanakan ibadah haji Dan lain-lain sebagainya Dua, perintah yang dibawa oleh situasi waktu Yaitu dua isinya Satu khairun, yang kedua adalah syarun Kondisi baik atau kondisi buruk Sukses atau gagal Untung atau rugi Sehat atau sakit Tidak akan sakit selamanya Tidak akan sehat selamanya Tidak akan untung selamanya Tidak akan rugi selamanya Kenapa? Inilah fakta hidup yang disampaikan oleh Allah Hidup adalah roda berputar Dari atas ke bawah Dari bawah ke atas lagi Dari dua kondisi Perintah Yaitu perintah dibalik derita Dan perintah dibalik suka Terbagi dua Ada yang disengaja Sesuai dengan Apa? Adat Ada yang tidak disengaja Yaitu yang tidak sesuai dengan adat Sama halnya Nasib buruk terbagi dua Ada nasib buruk karena Sesuai dengan adat Proses adat Yang membuat Anda buruk Yang kedua ada keburukan Tanpa melalui proses adat Jadi jumlahnya ada enam Enam jalan menuju surga Satu adalah perintah yang ditentukan waktunya Atau dua larangan yang ditentukan oleh waktunya Tiga adalah nasib Apa tadi saya bilang Nasib baik dengan ikhtiar Empat Nasib baik tanpa ikhtiar Lima Nasib buruk dengan ikhtiar Enam Nasib buruk dengan tanpa ikhtiar Itulah pintu surga Yang setiap detik Kita hadapi Dan itu pula lah Pintu neraka Yang setiap detik Berhadapan dengan Kita Nah masing-masing Masing-masing Memiliki Teknik Dan montase Yang berbeda Masing-masing Pintu itu Kuncinya berbeda-beda Masuk dari pintu satu Begini Cara Mengakomidirnya Masuk pintu dua Begini Meramuknya Masuk pintu Tiga Ini caranya Masuk pintu empat Beda juga caranya Masuk pintu lima Beda juga caranya Plus Masuk ke pintu enam pun Berbeda juga apanya Caranya Untuk bisa Mengelola Meminij Untuk bisa kita Mengelola Mengakomidir Mengakomodasi Pintu-pintu itu Maka Star pertama Kita harus Mengerti Apa hakikat Perkara Apa yang dimaksud Syariat Dan berfungsi apa Hakikat Dan berfungsi apa Syariat Hakikat Segala sesuatu Ada dan Tidak ada Di atas kehendak Allah Dan itu Tertanam dalam Hati Syariat Adalah Sesuatu yang Bisa diusahakan Yang harus Dipegang oleh Tangan Diinjak oleh Kaki Ditatap oleh Mata Didengar oleh Telinga Dan dipikir oleh Akal Tetapi Ada catatan Penting Catatan Penting Walaupun Walaupun Itu Namanya Ayat Ayat Syariat Yang Allah Sampaikan Gue gak Bakal Ngerubah Keculi Lo dulu Ngeduluin Lo dulu Berubah Nanti Gue Ngikutin Seakan-akan Allah Mengikuti Apa Sikap Prilaku Manusia Nah Ini Harus Dipotong Itu Ayat Tidak Menandakan Bahwa Api Membuat Hangus Itu Ayat Tidak Menunjukkan Bahwa Air Membuat Basah Itu Ayat Tidak Menunjukkan Bahwa Makan Membuat Kenyang Logika-logika Itu Adalah Logika-logika Tata Kesopanan Tata Kerama Dan Tata Kerama Ini Adalah Bagian Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Dilaksanakannya Karena Hakikat Perkara Hangus Api Buatan Allah Basah Air Buatan Allah Kenyang Makan Buatan Allah Nah Ini Ahli Sunnah Itu Di 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 Jadi Sehebat Apapun Keinginan Hakikat Perkara Jangan Kita Sebut Kunah Kita Sirah Bun Cunur Tidak Gor Jangan Prah Menyatakan Ku Allah Lain Mana Kita Menisikan Lusebe Kitu Kunah Aing Tas Dahar Ulah Ngomong Ku Allah Kita Kunah Patuangan Menageng Gitu Ece Ku Allah Ulah Bapanan Lumpakan Wai Jadi Kata Kata Inilah Yang Harus Menjadi Bersosial Berinteraksi Karena Apa Karena Inilah Kita Manusia Nah Nanti Dalam Bentuk Ibadah Kita Jalani Ibadah Yang Sareat Kemudian Suatu Saat Nanti Kita Akan Terjebak Terjebak Sudah Maksimal Kita Berikhtiar Tetapi Hasil Tidak Pula Kunjung Tiba Kita Akan Terjebak Pada Situasi Sudah Maksimal Kita Melakukan Sesuatu Untuk Mencapai Harapan Tetapi Kadang Harapannya Itu Tidak Pernah Berkunjung Datang Bertepuk Sebelah Tangan Nah Itu Kondisi Seperti Itu Itu Adalah Warning Itu Adalah Indikasi Itu Adalah Tanda Bahwa Lu Jalan Pakai Jalan Ini Dulu Pakai Jalan Ikhtiar Semaksimal Mungkin Setelah Kamu Habis Melaksanakan Upaya Tapi Tidak Pernah Tercapai Harapan Maka Itu Sesungguhnya Indikasi Petunjuk Dalil Agar Lu Merubah Gigi Gigi Dia Mungkin Jadi Suping Itu Tandanya Kamu Harus Segera Merubah Apa Menurunkan Apa Gigi Dari Gigi Tiga Turunkan Kedua Nah Sama Halnya Ketika Kita Berusaha Maksimal Yang Diharapkan Belum Juga Tercapai Maka Berubah Sistem Dari Sistem Ibadah Ikhtiar Menjadi Pola Ibadah Tawakal Tawakal Itu Ibadah Menjadi Tawakal Saya Tidak Tahu Nanti Ada Dibahas Atau Tidak Tapi Memang Saya ingat Aja Itu Berubah Jadi Ada Akomodatif Yang Namanya Saraiat Ada Akomodatif Yang Namanya Tawakal Yaitu Hakikat Seperti Nabi Musa Kita Sembol Nabi Musa Nabi Musa Setelah Memporak Purandakan Pir'aon Lalu Pir'aon Kebakaran Jengot Lalu Mengejar Pir'aon Mengejar Nabi Siapa Mengejar Nabi Musa Saya gak enak Itu kosong Maju Yang di luar Maju ke dalam Kita Semangat Bersama Ayo Yang di luar Masuk ke dalam Nah Apa yang Dilakukan oleh Nabi Musa Ketika dikejar Sekuat Sekuat Mungkin Menghabiskan Semua Energi Nabi Musa Berlari Berikhtiar Menghindar Dari Siapa Aon Tentu Dalam Perjalanan Panjang Bumi Ini Berkontur Ada Naik Ada Turun Akhirnya Terjebak Pada Kaki Gunung Lalu Nabi Musa Melihat Ke atas Waduh Ini Menaik Sekali Jalan Nabi Musa Gak Pernah Berkata Sudahlah Aku Menyerah Sampai Disini Daripada Saya Harus Naik Not Atrai Tidak Pernah Turun Lari Dia Naik Ke Gunung Dan Akhirnya Sampailah Nabi Musa Ke puncak Gunung Aon Dan Kawan Kau Mengejar Terus Naik Juga Piraun Dan Kawan Kawannya Itu Nabi Musa Harus Menghindar Dan Tidak Ada Jalan Setelah Di atas Kecuali Kemana Ke Bawah Waduh Ngoron Contuh Ura Aing Turun Pasrah Aon Daripada Kiyama Tidak Pernah Dalam Pemikiran Not Atrai Tidak Ada Pikiran Mundur Turun Siapa Nabi Musa Sampailah Di bawah Ih Si Awan Masih Ngejar Juga Tetapi Nabi Musa Masih Bisa Ada Jalan Yang Dilakukan Dia Terus Lari Sampai Akhirnya Ketemu Apa Sungai Yang Besar Tapi Musa Ah Nyerah Wala Aik Maridya Wah Tudah Enggak Selama Dia Masih Bisa Menyebrangi Disebrangilah Itu Sungai Eh Sion Tohon Sarwa Dinaon Nyebrang Dinaon Sungai Lari Lagi Berakhirlah Di Pantai Laut Merah Setelah Sampai Dipinggir Laut Habislah Tidak Ada Lagi Jalan Yang Bisa Dilangkahi Kakenca Musuh Kakatuhu Musuh Katukang Musuh Kaharep Laut Yang Tidak Bisa Dikuasai Berarti Ini Proses Selesainya Ikhtiar Proses Selesainya Usaha Sudah Tidak Ada Yang Bisa Kita Lakukan Lagi Lalu Apa Yang Terjadi Nabi Musa Merubah Merubah Dari Nabi Musa Membeli Surga Dengan Ikhtiar Dan Sudah Tidak Ada Arena Untuk Berikhtiar Maka Nabi Musa Berubah Tawakal Tualallahu Lah Hawla Wala Kuwata Illa Billah Ya Allah Gunung Sudah Kudaki Sungai Sudah Aku Seberangi Perjalanan Panjang Tak Pernah Aku Berhenti Dan Sampai Disinah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Aku Lakukan Ke Kiri Ke Kanan Apalagi Ke Belakang Kalaupun Aku Harus Kedepan Tak Mungkin Saya Bisa Melangkahi Laut Yang Begitu Hebat Aku Berserah Diri Kepadamu Ya Allah Ketika Berserah Diri Datanglah Pertolongan Allah Tengel Kan Itu Mana Karena Laut Berai Laut Jadi Jalan Perubahan Beli Surga Dari Cara Usaha Dengan Cara Tawakal Bukan Untuk Putus Asa Jadi Kejar Jadi kejar Satu lagi Siapa Siapa Nabi Yang dibakar Apa Nabi Sudah Usaha Maksimal Disuruh Dagang Tuhan Sama Bapaknya Di bawah Terik Matahari Dia Melewati Sungai Dan Dilempar Lemparkan Patung Patung Itu Ke Sungai Begitu Sampai Nak Dimana Tuhan Kok Pada Enggak Ada Lalu Tuhan Tuhan Kepanasan Mau Mandi Tapi Tidak Balik Lagi Tapi Tetap Aja Tidak Berjaya Suatu Malam Dia Hancurkan Berhala Berhala Yang Kecil Lalu Digantung Kanya Kampak Yang paling Besar Ketika Ditanya Loh kok Nyuruh Nyangka Sama Saya Lihat Kampak Dimana Kan Kampak Ada Yang paling Besar Berarti Dia yang Ngamung Pokoknya Semua Usaha Semua Cara Sudah Diselesaikan Apa Yang Terjadi Endingnya Nabi Ibrahim Ada Di bawah Tumpukan Apa Suluh Itu Nah Dabah Tumpukan Kayu-kayu Untuk Dibakar Dan Nabi Ibrahim Ya Sudahlah Tidak Ada Lagi Jalan Yang Bisa Dijalani Tidak Ada Yang Bisa Dipegang Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Apa Ini Warning Dari Allah Kata Ibrahim Gue Harus Berubah Dari Beli Surga Dengan Ikhtiar Dengan Membeli Surga Dengan Tawa Berpasrah Diri Gitu Ada Syair Dalam Isti Gosah Tugusti Abdi Tekiat Apa Amir Sama Isti Gosah Sama dibaca Nah Orang Belet 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 Oh Tarekah Tekiat Abdi Midah Amal Bagi Enggal Dibukakan Lawang Putu Ata Ata Arab Arab Nah Banyak Rabih Nasyakirin Tengah Amu Ya Rabi Dha Gat Hina Hina Bim Bim Fial Lima Layu Tog Pam Nun Bifakil Zina Bih Duh Gusti Se Tarek Tegiat Abdi Dham Dham Bagi Enggal Dibukakan Lawang Putu Keislaman Dhan Waghfir Ligul Ligul Dunum Was Dharuk Ligul Ur Uyum Waghfir Ligul Ligul Kurum Waghfir Adam And Terus Gugus Tik Nunggusti Munggi ngampura Karena Sakur Dosa Ka Eman Ya Rabbi Itulah itu Ya Rabbi Kalkan hilang Mimpi alima la yutok Ya Allah Sudah semua jalan saya lalui Semua gang sudah saya masuki Apa yang aku bisa sudah dilakukan Dan sekarang saya terjebak Dalam tumpukan bara api Aku berpasrah hanya kepadamu Saya berpasrah diri Ya Allah Datang Jibril Jibril Lalu ngobrol dengan Nabi Ibrahim Ibrahim Ada apa Ibril Kamu ini manusia pilihan Kamu minta apa yang Allah tidak beri Ini kondisi sudah sangat membahayakan Ayo Minta sama Allah Minta kemana Allah Untuk diselesaikan Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim Mudur Jibril Kamu jangan ganggu saya Hari ini saya Sudah merubah haluan Dari ibadah Berikhtiar Menjadi ibadah Bertawakal Dari ikhtiar Saya sudah berubah haluan Menjadi apa Tawakal Apa tawakal Berpasrah diri Tak ada kata permohonan Yang diucapkan Tak ada lagi penasaran dalam jiwa Tidak ada lagi sesuatu yang harus dilakukan Kecuali pasrah dalam pangkuan ilahiyah Asyarakat nurullah Waduharau kalamullah Wasabata am Rullah Nah itu sudah selesai Apa yang terjadi Kono bardan ala Ibrahim Wahai api Dingin Kamu untuk Ibrahim Di tengah bara yang begitu panas Nabi Ibrahim Kedinginan Luar biasa Nah ini contoh perubahan Perubahan beli surga Dari ikhtiar Menjadi tawakal Mudah-mudahan nanti di depan Ada penjelasan yang lebih khusus Tapi prinsipnya seperti itu Pada prinsipnya adalah Hidup semuanya itu Tidak ada kesempatan Yang dikosong dari perintah Tidak ada Waktu Kecuali Di dalamnya adalah Penuh dengan perintah Dan larangan siapa Allah Nah Jadi mengakomodernya Itu Dari berapa pintu Semuanya surga Ada berapa Enam Satu Yang memakai waktu Tuh Ya Dua Bukan enam Dua yang dibawa oleh waktu Tuh Isinya ada berapa Dua dulu Dua dulu Isinya berapa Dua Satu Satu apa Khair Oh Khairun Yang kedua adalah Sarun Khair terbagi berapa Dua Satu Yang sesuai dengan Usaha Dua Tidak sesuai dengan Usaha Yang kedua Yang kedua apa Sar Ada berapa isinya Satu Satu Yang sesuai dengan Harapan Eh maaf Yang sesuai dengan Usaha Yang Dua Tidak sesuai dengan Usaha Itulah Pintu surga Semuanya Pintu surga Semuanya Jadi ada lima Bukan enam Ada lima Dalam lima Kali dua Karena Bunyinya dua Satu Perintah Yang kedua Apa Larangan Sepuluh Mengakomidir Jalan Menuju surga Eh Iya Lima Oh lima Lima cara Masuk surga Dan lima cara Masuk neraka Ya itulah Ya Mudah-mudahan Allah yang ngasih ilmu Ya Allah yang ngasih ilmu Ya Tapi Allah ngasih ilmu Juga tergantung Layak dan Tidaknya dikasih Ya Kalau layak dikasih Ya Allah ngasih Kalau gak layak dikasih Ya dari mana dikasih Jadilah orang yang layak dikasih Kalau gak layak dikasih Ya mana mungkin Nih gue nih Gue punya uang Saya masukin Satu amplop Misalnya Satu juta Saya bawa Seratus amplop Berapi berapa Seratus Juta Aku berharap Mau datang Di tempat Biasa disana tuh Ada orang-orang Yang layak diberi Eh Begitu saya datang Ke tempatnya Saya lihat Wih Sepatunya mengkilap Semua Bawa Gat gate nya Iphone Sepuluh Semua Lalu kemudian Pakai dasi Pakai dasi semua Pakai mobil semua Apakah saya Akan Memberikan uang itu Atau saya balik lagi Gue balik lagi Mau seratus juta Kenapa Eh gue turun waktu Tahajud Lo pada dimana Lo Gue turun waktu Doha Wah Lo gak selat doha Ya udah gue ambil lagi Eh lah Ngaji Wah Lo mat tidur melulu Ngajinya Ya gak jadilah Ya kira-kira Seperti itulah Rasional kan Jadi ayo kita layakkan diri Sepintar apapun Kamu dipondok Sebenarnya ilmu Kamu itu Ketika kamu pulang Pastikan itu Sehebat apapun Sebodoh Apapun kamu dipondok Sebenarnya ilmu kamu Dimulai ketika kamu Berada di tengah-tengah Masyarakat Lo boleh pinter disini Tapi bisa bodoh disana Tapi lo bisa bodoh disini Tapi bisa pinter disana Siapa Siapa yang akan pinter disana Man alima ilman Allamallahu malam Ya alam Lo pada akan gue kasih ilmu Asalkan lo di huda Benerjada Jadi ahli ilmu Kalau di huda lo jadi ahli ilmu Gue kasih lo nanti ya Tapi kalau di huda aja Cuma mener aja Ngaji tidur aja Eh Ah Itu mah ya Di huda aja goblok Disana lebih goblok Ya hidup goblok lah Eh itu aja dibacanya Baca-baca Ayu wapik mana Tinggal lihat tuh Rambut kepayun ke Kacamata Apa itu Wah kacaan Itu aja Ini wapik Kasep Asal olah seri Wah Baca Bismillahirrahmanirrahim Elah ini dari anak orang Mana Bisa kenapa Jaki mana Jaki Jaki Minta laporan Ya saya Ersina Jaki kemana Pokoknya Jaki Kudu di Depan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sepanjang Allah masih menyelenggarakan hukum adat Maka ketentuan hukum adat harus dihormat atau dilakukan Namun apabila Allah tidak menyelenggarakan hukum adat Allah tidak mentaklib untuk menjalankan ketetapan hukum adat Sudah sudah jelas Sudah dijelasin itu Terus Terus Hukum adat atau hukum adat untuk dapat menghindar dari kelainan Raja Namrud Di saat seperti itu Nabi Ibrahim AS berserah diri secara bulat kepada Allah atau tawakal Di hatinya berkeyakinan bahwa api tidak mempunyai kemampuan sedikitpun untuk menciptakan hangus dan panas Hanya Allah Hanya Allah lah yang mampu mewujudkan perkara Maka di saat situasi dan kondisi Nabi Ibrahim yang demikian itu datanglah pertolongan dari Allah Dimana ketentuan hukum adat menjadi sangat bertorak belakang Api bukannya terasa panas Melainkan menjadi dingin Yang mengginggil Sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 9 Bismillahirrohmanirrohim Kulna ya narukunin bardan wassalaman ala Ibrahim Artinya Hai api menjadi dinginlah kamu Dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim Hubungan sebab dan musabab Nabi Ibrahim Kulna ya narukunin bardan wassalaman ala Ibrahim Selama Ibrahim Diambilnya Apa adat Lalu yang tersisa dengan apa tawakal Wah sekarang harus bertawakal Ini api Buatan Allah Panas Buatan Allah Kalau Allah tidak menghendaki ini panas Tidak akan terasa oleh panas Yakin Kembali kepada hakikat masalah Dan ternyata benar Tidak terasa panas bagi siapa Bagi Nabi Ibrahim Rahim Terus Hubungan sebab dan musabab Hubungan tidak ada kepada tidak ada Seperti hubungan tidak makan dengan tidak adanya kenyang Nah ini Estimasi atau hubungan ada dan tidak ada dalam adat Tidak ada dengan tidak ada Terus Tidak ada kepada tidak ada dan tidak ada adanya ayah selimut Terus Terus Ayah selimut Ayah dahar Ayah simut Terus Terus Ayah simut Ayah hanat Terus Jadi Ayah lapar Eh Sebe Jadi ada hubungan dari ada kepada ada Adanya Adanya kenyang karena adanya makan Yang kedua ada kepada tidak ada Adanya selimut tidak adanya dingin Kemudian dari tidak ada menjadi ada Apa tidak adanya Selimut adanya dingin Dari tidak ada kepada tidak ada Jadi ada hubungan ini ada menjadi tidak ada Ada tidak ada menjadi ada 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 menjadi tidak ada Ada tidak ada menjadi tidak ada Jadi ada ada membuat ada Ada membuat tidak ada Tidak ada membuat ada Tidak ada membuat tidak ada 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 tidak Tidak ada Tidak ada 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 Tidak Tidak Ada-ada, ada-tidak, tidak-ada, tidak-tidak. Ada-ada, ada-ada, tidak-tidak. Ada-ada, ada-tidak, tidak-ada, tidak-tidak. Terus. Ada pula sebutan adat yang bukan untuk. Ada-ada, ada-ada. Ada-ada, ada-tidak, tidak-ada, tidak-tidak. Ada-ada, ada-ada, ada-tidak, tidak-ada, tidak. Contohan, ada-ada, ada-ada, ada kenyang, ada makan, ada-tidak. Ada selimut, tidak ada dingin, tidak ada. Tidak ada selimut, ada, tidak-tidak. Tidak kenyang, tidak. Ada-ada, ada kenyang, ada makan, ada-tidak. Ada selimut, tidak ada dingin, tidak ada. Tidak ada selimut, ada dingin, tidak-tidak. Tidak kenyang, tidak makan. Nah, sepih. Ah, awwe, awwe, ada-adanya, ya contoh nasab. Ada-ada. Iya, lelaki, ini contohnya. Nah, orang-orang, teman-tidak, ada-ada, ada kenyang, ada makan. Ada-tidak. Tidak ada. Tidak, tidak. Wah, ini can refleks beda, suara ada. Can masih kene. Amin. Ini ada-ada. Ada-tidak. Tidak ada. Tidak, tidak. Ada-ada. Tidak, tidak. Ini ada-ada. Ada-tidak. Tidak ada. Tidak, tidak. Tidak ada. Jadi, ayah apal-ngapalkan, ayah apal-ngarti. Coba, wewe. Lelaki, contohnya. Ada-tidak, ada makan. Ada selimut, tidak-tidak. Balikin, 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 balikin. Ada-tidak, tidak-tidak. Hiburan, 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 hiburan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula sebutan adat yang bukan hukum adat. Seperti, satu, adat yang berarti ahlak budi pekerti atau kelakuan seseorang. Umpamanya, sipulan, adatnya baik. Artinya, ahlak budi pekerti sipulan baik. Sipulan, adatnya suka makan di warung. Artinya, sipulan kelakuannya suka makan di warung. Dua, adat yang berarti sianul kaum atau kelakuan suatu bangsa. Umpamanya, adat orang Bali apabila membawa botol di atas kepala. Adat-adat semacam ini tidak mutlak dibenarkan oleh hukum syara. Ada yang dipandang baik, ada pula yang dipandang tidak baik. Oleh karenanya, tidak mutlak dapat dijadikan landasan hukum syara. Adat, banyak yang menyadur kata adat dipakai bahasa untuk yang lain. Ini sudah biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Ayat tolok, ayat telebung, ayat naon, banyaklah. Ayat nama tapi dipakai di mana-mana. Termasuk juga adat. Ya, adat pada prinsip tauhid itu adalah yang takarur, itu pentingnya. Adalah takarur, sunatilah takarur. Nah, adat itu yang dimaksud untuk referensi hukum adat. Tetapi ada yang menggunakan kata adat dengan yang lain. Nah, ada yang, wah siapa menggoreng adat. Oh, berarti adat itu adalah akhlak. Akhlak. Oh, siapa yang saya menggunakan adat. Gawena di warung. Oh, berarti adat itu juga jajan. Jadi banyak adat-adat, ada adat akhlak. Kemudian ada adat budaya. Kurang dia mengadatnya gitu. Oh, berarti kelompok masyarakat di sini punya kebiasaan seperti itu. Nah, adat orang Bali, misalnya sok nyuhun botol di luhur. Kemudian adat orang sunat, sok ngais. Misalnya gitu kan, sok ngais barang dina. Dan lukang tadi tonggong gitu kan. Adat orang dayak, itu sama celina sok di polongongan. Itu adat-adat semacam itu bukan adat yang menjadi referensi hukum adat. Karena sudah ditempatkan dalam bentuk yang lain. Kita ulah direferensi jadi hukum adat. Kita orang dia sama, itu dah sok di bolongan celina. Jadi, kumaya hukumnya ya. Nah, itu gak bisa. Nah, karena itu mah bukan apa. Itu apa, biasanya kebudayaan. Model, pangan teni cak nong. Itu budaya, adat budaya. Ada adat akhlak, ada adat pinter. Banyak orang yang menggunakan bahasa adat dengan yang lain. Dan penggunaan ini normatif, dimana-mana. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang langka. Tapi, kayak yang itu pakai baju tadi ya. Ya Allah, tapi tetap ganteng lah, gak apa-apa. Amburannya, rasanya pakai baju gitu ya. Biasanya, biasanya sok di baju. Disini ya. Ah, mau-mau, mau kakak yang lain lah. Nah, adatan sepacap ini tidak mutlak dibenarkan oleh hukum sara. Ada yang dipandang baik, ada pula yang dipandang buruk. Malah, ini yang dihukumi, bukan menjadi alat hukum. Tetapi yang dihukumi. Ada yang bid'ah, ada yang haram, ada yang musrik. Gitu kan, ada yang musrik. Padatidia malah mengeriung, sok pakai naon, sok pakai menyan. Nah, menyannya sendiri mau digunakan oleh Anda, boleh-boleh saja. Sok, ayo, kerajaban, kermuludan, sengat, menyan di tengah-tengah. Tidak apa-apa, karena fungsi menyan pada dasarnya adalah menghilangkan bau. Dalam jumlah orang yang banyak, wah kesang di mana-mana, ya untuk menghindari dari bau-bau itu di sengat tanawan. Menyan, sehingga kental apanya, aromanya. Jadi mengalahkan aroma-aroma bulu kelek itu. Boleh melakukan. Selama berfungsi seperti itu. Tapi kebanyakan pakai menyal, mul, kukus, ngapung, kal, ul, kasang, rumon, kanam, kasang, batar, asang, batar. Itu enggak boleh kalau begitu. Dipakai ngamat, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tasmeh juga boleh kalau dipakai wiridan. Tapi kalau untuk menghitung apa, buntut enggak, beda lagi hukumnya. Jadi adat ada yang memang bukan referensi hukum, tetapi justru adat malah yang harus dihukumi. Alhamdulillah pasal tujuh tarif hukum adat.